Selegram Oklin via secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat buntut konten jilat es krim yang dianggap tak senonoh dan viral di media sosial. Permintaan maaf itu ia sampaikan usai dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat sebagai saksi telapor Kamis dalam kurung 24 Agustus 2023. Ia menyatakan konten jilat es krim itu ia buat semata-mata untuk bersenang, senang dan tidak ada niat untuk melecehkan ataupun merendahkan umat Islam. Ia bahkan mengaku sudah diajarkan menjadi seorang muslimah yang baik dan taat dengan menggunakan hijab sejak masih remaja. Oklin pun merasa konten jilat es krim yang ia buat tersebut justru memberinya pelajaran dan merupakan peringatan dari Allah. Ini saya atas nama Oklin akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikitpun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali.